Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya waktu subuh Kemudian surah Al-Falak diturunkan di Dimana? Di kota Mekah Yang digolongkan surah Mekah Ingat ya, diulangi Bapak ulangi Bahwasannya setiap surah Yang diturunkan di kota Mekah Termasuk golongan Daripada surah Mekah Karena surah Mekah itu Ayatnya pendek-pendek Karena dalam Al-Quran ada Dua pembagian Ada surah Mekah Ada surah Madaniah Setiap surah pendek Itu digolongkan Dengan surah Mekah Atau golongan surah Mekah Sedangkan surah yang diturunkan Di kota Madinah Itu golongan surahnya Termasuk golongan surah Madaniah Karena ayatnya panjang-panjang Kemudian jumlah ayatnya Barangkali kamu sudah ingat Di pertemuan pertama kemarin Bapak sudah bahas Bahwa jumlah ayat pada surah Al-Falaq adalah Lima ayat Kemudian Urutan dalam Al-Quran Sudah juga Bapak sampaikan Berada pada urutan ke Seratus Tiga belas Dari seratus Empat belas surah Surah Al-Falaq berada pada urutan Ke seratus tiga belas Dan hari ini Insyaallah Kita akan Membacakan Surah Al-Falaq Kamu bisa mengikuti Dari video pembelajaran Bapak Disini Dan didampingi oleh orang tua kamu Simak baik-baik Daripada surah Al-Falaq Bapak akan bacakan Panjang pendeknya Dan disesuaikan dengan Hukum tajwidnya Berserta Makharijul hurufnya Berhati-hati Sama-sama Kita ulangi Itu namanya Lafad apa A'udzubillah Iaitu lafad ta'aud Iaitu lafad Perlindungan kita Kepada Allah Dari keadaan Syaitan Yang terkutuk Jadi kalau ada Pertanyaan Apa itu Lafad ta'aud Bacanya apa A'udzubillah Minasyaitanirrojim Ta'aud Nanti juga Kita tulis selesannya A'udzubillah Minasyaitanirrojim Kita baca Basmalah Atau Bismillah 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 Ingat Setiap kita baca Al-Quran Wajib kita baca Lafad Basmalah Atau Bismillah Terkecuali surah Ada yang tahu Surah yang tidak dibaca Bismillah Yaitu surah Yaitu surah Surah At-Tawbah Surah At-Tawbah Tidak ada permulaan Dengan bacaan Bismillah Langsung masuk ke ayat Oke kita lanjut Di ayat pertama Kul A'udzubi Rabbil Falak Lagi Kul A'udzubi Rabbil Falak Min Min Sharr Ma Kul A'udzubi Rabbil Falak Min Sharr Ma Kul A'udzubi Rabbil Falak Min Nafatati Fil Al-Qad Wa Min Sharr Hasid Iza Hasad Itu lima ayat Surah Al-Falak Kita ulangi Sekali lagi Disimak Panjang pendeknya Yang bapak baca Kemudian Kul Kulah 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 Itu Kalau dibaca Memantul Contoh Al-Falak Ma Kulah Wakab Uqad Hasid Iza Hasad Itu dibacanya Memantul Tidak boleh bacanya Kul A'udzubi Rabbil Falak Min Sharr Ma Kulah Wa Min Sharr Ghasik Iza Wa Qab Harus Dinampakkan Dimunculkan Kal-Kulah Karena Kal-Kulah Ada lima huruf Berapa Ini diingat Ini bukan tangan kiri Tapi tangan kanan Karena bapak Ngerekamnya dengan kamera depan Surah Al-Falak Itu Banyak sekali Terdapat Hukum Kal-Kulah Yang Al-Kulah itu Diingat ada lima huruf Ko Atau lebih mudah Ba Jim Dan To Ko Disingat Baju Baju Ditupu Tuh Kal-Kulah Lima huruf itu Apabila Dalam Al-Quran Ketika dibacanya Sukun Atau mati Itu harus diwakafkan Dengan memantul Contoh Seperti yang bapak Sampaikan di Surah Al-Falak Tadi Kita ulangi Sekali lagi Bapak ulangi Tolong disimak Dipahami Betul-betul Nanti kamu harus Bisa membaca Dan menghafalnya Dan kamu upload Kamu kirim video Yang ke Bapak Dan bapak akan Berikan pelayan Buat kamu Auzubillahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kul A'udu Birabbil Falakku Falakku Kal-kalah Memantul Min Syarri Ma Khalakku Wa Min Syarri Ghasiq Iza Wa Qab Wa Min Syarri Naf Fatati Fil Uqad Hati-hati Ada beberapa Mat asli Yang harus dibaca Panjang Wa Min Syarri Naf Fatati Fil Uqad Fa Panjang Satu Harokat Ta Juga Panjang Dua Harokat Satu Harokat Yang jelas Bacanya Panjang Wa Min Syarri Hasil Iza Hasad Nah Kalau dikaji Hukum Tajuh Dalam surah Al-Falak Ini banyak Tapi yang ingin Bapak Sampaikan Hanya Singkat-singkat Saja Tidak Semuanya Secara Keseluruhan Intinya Kamu Sedikit Banyak Yang sudah Paham Dengan Kala-kala Kemudian Panjang Pendeknya Yang terdapat Dalam surah Al-Falak Yang Barusan Bapak Bacakan Tadi Nanti Kamu Ikuti Diulang-ulang Bacaan Yang Bapak Bacakan Tadi Bacaan Yang Bapak Peragakan Tadi Diulangi Kemudian Terus Dibaca 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 Insyaallah Kamu Mudah Untuk Menghafal Nanti Setelah Kamu Hafal Kamu Kirim Kamu Uflot Videonya Ataupun Kamu Kirim Ke UWA Bapak Terima Kasih Untuk Hari Ini Sampai Ketemu Nanti Di Pertemuan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibaca